Halo selamat pagi teman-teman sekarang kita akan membuat video bagaimana cara ketika mesin cuci mesin pengering kita tidak bisa berputar ya ini terutama buat ibu-ibu di rumah yang pastinya bakalan panik banget ya kalau cucian menumpuk cucian menumpuk ya ini juga menumpuk disini disini juga menumpuk pekerjaan rumah menumpuk sementara mesin pengering tidak bisa berputar ini kita coba ya dalam keadaan tercolok kita coba ini sudah terpasang ya kita coba menghidupkan nah kita coba putar sedikit aja ya ini mesin pengeringnya tidak berputar mesin cuci pengering kita tidak berputar ya cuma berbunyi seperti ini aja timernya aja yang berbunyi tapi mesinnya tidak berputar oke ibu-ibu di rumah teman-teman semua tidak perlu panik tidak perlu panik oke sekarang kita matikan kita cek ya sebagai perempuan pun kita pasti bisa oke kita cek dulu ya kita cuma bermodalkan ini obeng ya cuma bermodalkan obeng sama kemauan oke coba kita cek dulu ini kita buka ya bautnya baut di belakang mesin cuci kita ini satu lagi ya jadi nggak usah cemas teman-teman karena kalau dalam keadaan terdesak kita nggak ada yang bisa dimintain tolong suami lagi nggak di rumah mau diminta tolong sama orang yang bisa perbaiki mesin cuci juga membutuhkan waktu sementara kita butuhnya sekarang nah jadi kita harus bisa ya oke nah ternyata ininya lepas teman-teman ternyata ininya lepas ini seharusnya nyantol kesini disini ada lima lubang ya disini ada lima lubang harusnya ini masuk ke dalam salah satu lubang ini oke jadi untuk bisa memasangnya kita harus buka dulu tutup pengering mesin cuci kita ya tutup atasnya kita buka oke nah ini sudah longgar lalu kita masukkan kita masukkan ini ke dalam lubang salah satu lubang yang disini oke sebentar kita masukkan nah sudah terpasang ya disini ada lima lubang ini lubang ini cuma untuk mengatur ketegangannya aja oke ini saya masukkan ke lubang yang paling bawah lalu kita tutup lagi kita tutup lagi tutup mesin pengering kita bagian atas ya karena kalau tidak ditutup mesin pengeringnya tidak akan berputar oke sekarang kita coba ini kan sudah terpasang sekarang kita coba memutar motor yang ini kita coba putar putar ini nah nah ini sudah berputar ya ini oke nah ini sudah berputar ya teman-teman ya oke sekarang kita coba kita coba sebelum ini lepaskan dulu colokannya ya colokan listriknya sebelum kita pegang-pegang untuk jaga aja jaga keamanan aja untuk jaga-jaga kita lepaskan dulu colokannya tadi ya oke sekarang kita pasang lagi colokan listriknya lalu kita coba hidupkan kita coba hidupkan ya oke sebentar kita putar oke ini berputar ya teman-teman ya ini mesin cucinya berputar kelihatan gak nah tadaa kita berhasil sebagai perempuan pun kita harus bisa ya teman-teman ya nah sukses oke yeay oke kita berhasil nah maksudnya berputar teman-teman ya oke itu karena tadi putarnya cuma sedikit aja ya kita cuma testing aja oke oke nah berarti kita sukses sekarang tinggal tutup aja kita selesai dan kita bisa melanjutkan kembali mencuci kita pasang lagi tutupnya ini ya kita pasang lagi baut-bautnya oke kita pasang lagi semudah itu loh teman-teman jadi kalau kalau tiba-tiba mesin cucinya gak berputar gak usah panik nah tinggal satu lagi jadi gak usah panik ya teman-teman sebagai perempuan kita pasti bisa mempunyai skill seperti laki-laki asal ada kemauan oke hal-hal yang seperti ini kita tidak perlu panik cuma bermodalkan ini obeng saja sama kemauan ya oke selamat melanjutkan mencucinya teman-teman oke sekarang kita lanjutkan mencuci ya saya juga mau melanjutkan mencuci jangan lupa di like subscribe and share terima kasih selamat di tunggu kembali video berikutnya di Rizka channel terima kasih assalamualaikum selamat beraktifitas kembali ibu-ibu semua terima kasih